Tidak berani lagi berhadapan dengan orang Ketakutan membuat orang lain itu rawat Ketakutan membuat orang itu musuh Takut keluarga Ada bergabung, ada perampau, ada pembunuh, ada yang narkoba Dan seterusnya takut Bagaimana bisa diberi bahagia dalam ketakutan Berani bukan berarti Tidak uswadah Berani bukan berarti celah Berani melihat kebaikan dan fakta kebenaran Dan saya tahu Dimana saya baik, Tuhan akan membangkit Dan dia akan mengetahui Karena Tuhan sendiri dikatakan hati Jangan takut bersaksi Jangan takut mengwartakan kegembiraan Aku menyertai kau Dusa yang mengatakan Dan August juga mengatakan kepada teman-temannya Titus, Tilemon dan sebagainya Berani Kira-kira 6 tahun yang lalu Saya penderita penyakit Dari ketikunan Saya sudah dikatakan penyakit dia Penyakit gula Baru saya tahu Setiap tahun Sebelumnya Karena penyakit gula Karena sewasana Dingin Di Sari Budur Dan kemenjahai Mumpul saya tidak berkerina Tidak menolah raga Disitulah Saya terlalu Maka ada penyakit datang Maka dikatakan kepada saya Kakimu harus di amputasi Bukan dengan amputasi Namun Ada Lima Satu bapak Ada tiga ibu Ada satu suster Yang sama penyakitnya Walaupun dalam sakit Saya membeli semangat Ayo Berdua Lalu Sehingga dijatuhkan polis Harus di Amputasi Maka saya Polak balik Dari dokter ke dokter Naik banding Tuti banding Aik banding Sampai ke penang Akhirnya Saya merupakan Kalau Saya tertahankan Yang seperti sini Terus berus Maka saya Takkan kehilangan Nyawa Dokter sudah berkata Sedang-sedang putih Sudah makan sedang Merah Menurut kita Sudah Akhirnya Saya Dalam waktu yang Satu Percaya kepada Tuhan Dan tidak takut Maka saya siap Untuk yang Kutasi Ketakutan itu Bagaimana saya bisa Melayang Bagaimana saya bisa Bergerak Berjalan Dan sebagi Takut 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 Tetapi setelah Kenapa Penyakit Merah Sekali Membanyi Dan Bersengur-segur Saya pun juga Tuhan Aku Ini Hambamu Aku Ini Pelayan Ketakutan itu Baiklah Maka Tuhan Tapi Saya dengar Saya pernah membaca Juga Dalam Tidak Setuju Kalau Mata Kananmu Bikin berdosa Juga Kalau Tangan Kananmu Bikin berdosa Bocor Kaki Kudus Sayang Menutup Memontak Akhirnya Saya katakan Oke Maka Penampangnya Kepaksa Saya korbankan Kaki Saya Yang Sebenarnya Karena Kalau Saya Pakai Kontak Bukan Sakit Yang Lain Memang Kaki Palsu Tapi Hati Saya Tidak Palsu Jika Saya Tidak Palsu Tidak Orang Orang Karena Dikatakan Kesini Lalu Saya katakan Awal itu Ya Tidak Saya Tetapi Tidak Bapak Bapak Ibu Kakek Saya Hanya Gesi Sampai Terlutup Kau Bisa Jangan Ketakutan Tidak Merewasan Lima Yang Tidak Amputasi Mati Sudah Hilang Dari Jaman Ini Saya Belum Mati Aku Mau Hidup Seribu Tahun Tapi Tidak Mungkin Seribu Seratus Semang Seratus Dan Mement Itu Kukuran Manusia Memang Dalam Perjanjian Lama Banyak Yang Seratus Tetapi Sayo Pak Tarikan Mungkin Seratus Asal Seratus Kalau Sakit Sakit Siapa Mau Takut Banyak Hal lagi Yang membuat Manusia Takut Apalagi Yang disebut Dengan Usia Lemas Payah Terasa Menjadi Langsyia Saya Disukar Mengatakan Para Bapak Yang Ada Dalam Usia Lemas Selalu Langsyia Kata Langsyia Ini Seperti Tidak Mampu Tidak Berdaya Tapi Lemas Akan Itu Dihara Akan Diperhatikan Akan Jadilah Orang Yang Terlalu Lemas Terlalu Lemas Dan Itulah Yang Mau Saya Katakan Usia Lemas Kalau Langsyia Itu Banyak Kali Cerita Cerita Yang Kepai Saya Ditugaskan Selama Tidak Bulan Untuk Menerima Bimbingan Pelajaran Tentang Usia Emas Jadi Saya Mempelajari Bagaimana Usia Usia Lansia Atau Usia Emas Banyak Kali Persoalan Yang Dihadapinya Baik Dari Orang Muda Maupun Dari Dirinya Sendiri Dari Dirinya Sendiri Kepatikan 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 Entah Karena Menyakit Atau Karena Keluar Atau Karena Faktor Ekonomi Karena Faktor Faktor Yang Lain Membuat Paralese Membuat Yang Menusia Emas Tidak Menikmati Jaman Emas Maka Kalau Kita Menkumpul Disini Bukan Berarti Menerima Ketakutan Menerima Kehati-hatian Terus Ditekatkan Hati-hati Usia Lanjut Jangan Makan Ini Jangan Makan Ini Kolesterol Asap 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 Jawa Asap Maka Maka Kita Menjadi Tak Jemas Bukan Berarti Saya Katakan Ayo Seperti Itu Omad Jesus Makan Minum Sepos-osnya Besok Lain Cerita Raya Semua Kita Makan Mati Maka Berbuat Sesu Selantinya Termasuk Berbuat Bukan Berarti Begitu Manusia Di Jaman Emas Harus Membuat Suasana Emas Dalam Keluar Jaman Emas Dan Duga Paktor Dari Dirinya Sendiri Karena Pengalaman Pengalaman Saya Sebagai Orang Yang Sudah 80 Tahun Lalu Meningat Ingat Asap Lalu Dulu Waktu Kami Dulu Waktu Kami Di Kampung Dulu Waktu Kami Masih Remajah Dulu Ingat Ingat Dan Kepada Anak Anak Sama Tanya Jangan Lakukan Membuat Yang Lagi Seperti Membuat Orang Menjadi Cemas Dan Takut Dan Tidik Manusia Tengah Sini Jai Sumber Persarapan Dan Perguruan Maka Dicintainah Kita Maka Datang Salah Kita Ketempat Menantu Anak Tunggu Dan Tunggu Semua Yang Ngatakan Disinilah Kita Dulu Maka Pulang Ini Nandai Tidak Kita Lepas Tunggu Tidak Senang Karena Mas Yang Bercahaya Dan Kita Mata Tidak Sekarang Banyak Orang Tidak Tentang Di Tempat Anak Dan Tempat Permain Permainah Tentang Dimanapun Satu Minggu Sudah Kita Pulang Kenapa Tidak Tidak Lihatkan Kita Lagi Sebagai Temas Saya Gambarkan Juga Tidak Memperhatikan Kita Semua Kerja Semua Ada Kesibukan Sehingga Kita Pun Merasa Bahwa Anak 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 Menjadi Melawan Kita Dan Memperhatikan Kita Maka Muncul Nilai Lagu Yang Saya Tidak 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 Memangcarikan Sinan Keluasa Maka Saya Selalu Mengatakan Musya Emas Adalah Musya Yang Punya Apa Bahwa Musya Emas Itu Masih Punya Peran Masih Punya Arti Dalam Kehidupan Baik Keluarga Malaupun Agama Gereja Dan Malaupun Bukum Bahasa Makanya Para Kejeran Para Yang Sudah Persim Persim Di Diwamati Oleh Bawahannya Kalau Bapak Ini Ada Bawahannya Bisa Bawahannya Kenapa Siapabila Tidak Tidak Bercuna Bangun Padri Berdoa Ku Anak Cucu Sudah Saya adalah pokoknya, Paso, saya 900. Anak tua saya, sudah saya berat-atunya takut. Saya melayani pelukus. Amin. Masih bisa nyanyi, Maso. Iya. Oke. Puji kemah. Peris jemuh. Haleluya. Memang. Ampuh di mana-mana. Dianggap tidak berguna. Makanya tempat-tempat jombong ada di mana-mana. Karena dianggap. Memang hati dari para generasi muda itu baik. Supaya ada yang maaf. Supaya ada yang menjaga. Supaya tenang. Tidak enak. Tapi kalau orang-orang. Masih orang patah dunia. Apakah orang-orang budaya. Tidak enak rasanya. Tidak. Yang usia Mas ini. Di Panti Jogong. Apakah bapak itu. yang sudah Terima kasih.